Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya Dan ya sedikit masalah hari ini karena ada keterlambatan ya Ini disebabkan oleh roh yang ada di udara ini mengamuk Sehingga dari tadi pagi medan diguyur hujan ya bahkan dari kemarin ya Diguyur hujan dan banjir di mana-mana Sehingga mau pulang macet total di mana-mana terjadi kemacetan Sehingga saya sampai rumah agak telat dan kita baru bisa live saat ini ya Ini adalah satu tema yang dari kemarin ingin saya live-kan Tetapi kemarin ada beberapa tema yang harus saya dahulukan Karena ada request-an ya Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang sedang sangat viral sebenarnya ini ya Lagi sangat viral di mana kita ketahui bersama sedang terjadi pertempuran antara Rusia Negara dari Vladimir Al-Putin ya Vladimir Al-Putin melawan Ukraina Ya ini kalau mau dibilang perang ya enggak juga gitu ya Ini lebih ke arah invasi jadinya Jadi hanya Rusia yang menyerbu masuk ke wilayah Ukraina Dan ini perang ini sudah berlangsung 4 hari ya 4 hari ini memasuki hari kelima Dan semoga mereka bisa segera berdamai Semoga segera bisa berdamai Di mana perang ini hanya membuat luka Hanya membuat air mata dan penderitaan Bagi korban jiwa dan juga orang-orang yang ditinggalkan Kita lihat betapa banyak ya Orang yang harus merenggut nyawanya Hanya karena perang tersebut Sudah banyak Orang yang gugur dalam perang beberapa hari ini Dan saya rasa teman-teman juga sibuk ya Melihat dan memantau perkembangan perang antara Ukraina dan juga Rusia Jadi waktu tanggal 24 kemarin itu Ada 2 kejadian besar ya Bagi dunia debat lintas agama Yang pertama adalah si Kuclu dituntut 10 tahun oleh Jaksa Dan di satu sisi Ukraina diserbu oleh Rusia Pada hari yang sama ya tanggal 24 juga kemarin Ukraina diserbu Ini untung belum ada Oten yang menggiring opini Dengan mengatakan Wah ini perang dunia ini Gagara si KC ditangkap gitu Gagara KC ditangkap Yesusnya ngamuk Yesus membuat perang dunia Untung belum ada orang Kristen yang sakit jiwa Masuk ke room saya Mengatakan hal tersebut ya Karena kemarin sudah ada yang sakit jiwa Yang bilang Indonesia kena bencana Karena nangkap si KC ini Karena KC masuk penjara Sehingga Tuhannya marah Dan membuat bencana di mana-mana Ini kan kacau gitu ya Tuhannya harus membuat bencana Harus merenggut nyawa orang lain Demi KC gitu Bukan KCnya saja yang dikeluarkan dari penjara Tapi nyawa orang yang direnggut Ini kan ngacau Jadi Kita harapkan ya Perang ini segera meredah Karena Kalau enggak Takutnya Lebih melebar ya Jadi kalau lebih melebar Bahaya Apalagi ini Putin Tadi pagi sudah mempersiapkan Pasukan nuklirnya Untuk standby ya Pasukan nuklir sudah standby Silat tekan Salah-salah terbang nyawa orang Orang lagi enak-enak tidur Tiba-tiba bangun-bangun Sudah putih semua gitu kan Bayangkan Lagi enak-enak tidur Tiba-tiba terkena nuklir Enggak terasa itu Langsung bangunnya sudah di Dunia yang berbeda Jadi ini bahaya sekali ya Bagi Peradaban manusia Kalau sampai Terjadi yang namanya perang nuklir Karena Rusia ini Bukan negara main-main gitu ya Bukan negara Yang jago ngemok doang gitu Dia enggak banyak bacot Enggak banyak ngomong Langsung main cerot-cerot-cerot Kalau kita bicara oten Ya banyak bacotnya gitu kan No action talking only Selalu Koar-koar Koar sana Koar sini Tapi ujung-ujungnya lari Kalau Mbak Putin ini Agak beda ya Jadi Putin ini oten yang berbeda Kalau dia otennya itu Udah ngomong Benar-benar dia kerjakan gitu Udah ngomong A Yang dia kerjakan A Beda sama oten-oten Yang sering kita jumpai Yang hari ini ngomongnya A Nanti yang dilakukan Pasti B gitu Ya jadi hati-hati Oke Jadi karena kita ini Adalah Channel Debat lintas agama Kita enggak akan bahas Tentang perangnya Terlalu panjang lebar Tetapi kita akan Membahasnya dari sudut pandang Agama Ya kita akan Membahasnya itu dari sudut pandang Agama Dimana kita ketahui Bersama Saya enggak tahu Kalian ketahui apa enggak ya Enggak tahu saya Yang ketahui gitu ya Kalau Rusia itu adalah Pusat Ortodoks Timur Jadi Pusat kekristianan Ortodoks Timur itu Sekarang ada Di Rusia Kalau zaman dulu Itu ada di Istanbul Ya Dulu Ibu kotanya Adalah Konstantinopel Dimana Konstantinopel itu adalah Pusat Kekristianan Ortodoks Timur Jadi Seribu tahun yang lalu Mereka pecah kongsi Waktu mereka pecah kongsi Yang barat itu Ada di Roma Yang Ortodoks Timur Itu pusatnya Di Konstantinopel Begitu Konstantinopel Jatuh Ya Jatuh ke tangan Ottoman Dia punya Pusat Kekristianan Juga Dipindahkan Pusat Kekristianan Ortodoks Timur Dipindahkan Dan mengungsi Ke Rusia Sampai saat ini Jadi bisa dikatakan Bahwa Pusat Kekristianan Ortodoks Timur itu Ada di Rusia Saat ini Dan dipegang Oleh Seorang Seorang yang Bernama Kiril Namanya Kiril Kiril Gak enak juga namanya nih Namanya adalah Vladimir Mikhailovich Gundah Yahyev Disingkat Namanya Atau Nickname Adalah Kiril Dia ini adalah Seorang Patrick Patrick itu Setara dengan Uskup Agung Kalau di Katolik Jadi Kalau di Katolik itu Namanya Uskup Eh apa Namanya Paus ya Sorry ya Kalau di Katolik kan Pemimpin tertingginya Namanya Paus Dianggap sebagai Ikan terbesar Paus Sedangkan Kalau di Katolik Eh di Gereja Ortodoks Timur ya Kalau di Gereja Ortodoks Timur Itu namanya Nama julukannya adalah Patriak Ya Patriak Dan saat ini Pemimpin tertingginya Adalah Si Kiril ini Ya Namanya si Kiril Ini saya share screen Patrick bukannya Teman Spombok Nah itu Patrick yang berbeda ya Karena Banyak ini Banyak Toko-toko Spombok Di dunia debat ini Termasuk pendeta Gary ya Gary itu kan Yang Gary Aceh itu kan Temannya Spombok juga Ya Pemimpin tertingginya saat ini Adalah si ini Kiril 1 Dia keren nih Dia sama Bang Putin ini ya Sama Bang Putin ini Teman baik dia nih Bahkan Putin ini Menjadi murid spiritual dia ya Jadi Kiril ini adalah Penasehat Spiritual Untuk si Bang Jago kita ini ya Don Putin Don Putin ini Gurunya ya Si Kiril ini gitu Jadi setiap dia mau ngapa-ngapain Dia minta nasihat dulu Tapi saya gak tau Ini dia mau nyerang Ukraina Entah ada minta nasihat Atau enggak gitu ya Saat nyerang Ukraina Tidak ada minta nasihat Atau si Putinnya ini main asal serang aja gitu Jadi Inilah yang kita agak bingung Dimana Ya Dua Negara ini Dua negara ini Adalah Negara dengan Kristen Ortodoks Timur Sebagai agama mayoritas Jadi Ukraina itu adalah Negara dengan jumlah Kristen Ortodoks Timur Yang jadi mayoritas juga gitu Ukraina itu gak salah Empat puluhan persen penduduknya Ateis Ada empat puluhan persen Ateis Baru Empat puluh enam Empat puluh tujuh persennya itu Ortodoks Timur Ya Jadi dia Ortodoks Timur juga Sama kayak Rusia Rusia juga agama Mayoritasnya adalah Ortodoks Timur Jadi sebenarnya ini Dua negara Ortodoks Timur Agak mending Dibandingkan Kalau satu Ortodoks Timur Satu Katolik Roma Kalau berantem Siapa yang damaikan Susah gitu Kan Kalau beda agama Berantem Pemuka agamanya Susah damaikan Tapi ini kan Mumpung agamanya sama Mumpung agamanya sama Harusnya Pemimpin tertinggi agamanya Bisa menjadi Moderator Ya Bisa menjadi Tuan rumah Untuk mendamaikan Kedua negara yang berkonflik Kita ambil contoh Zaman dulu Portugal Sama Spanyol Bakuhantam Jadi Spanyol dan Portugal Itu dulu Bakuhantam Bunuh-bunuhan Saling berebut Jajahan Terus Leo X Kalau tidak salah Leo X Paus saat itu Paus saat itu Di Roma Memanggil Kedua kerajaan tersebut Kalian dua-duanya Oten Ngapain kalian dua-duanya Bakuhantam Kalian mending damai Kalian sebarkan ini Kekristenan Kalian sebarkan ini Kristen Ke segala penjuru Tempat kalian Nyasar Terus Dari situlah Muncul yang namanya Trigi Kan muncul Trigi Sejak itu Gara-gara Si Portugal Portugal dan juga Si Spanyol ini Berantem Setelah didamaikan Diambillah solusi Kalian bagi dua Jadi waktu itu Terjadilah Perdamaian antara dua Negara Oten ini Negara Oten Katolik Jadi dua-duanya Negara Oten Katolik Terjadilah Pembagian wilayah Dunia Itulah kenapa Berajil itu Jadi punyanya Portugis Sedangkan wilayah Kirinya semua Masuk ke wilayah Spanyol Bagi dua mereka Jadi kalau Negaranya sama-sama Masih mending Bisa didamaikan Karena dua-duanya Katolik Jadi Leo-nya ini Berhasil juga Damaikan dua orang ini Sekarang terjadi lagi Tapi bukan Katolik Yang berantem Yang berantem adalah Ortodoks Kekristianan Ortodoks Timur Ukraina Melawan Rusia Dan sekarang Yang bingungnya ini Dia punya Patrick ini Si Kiril ini Ngapain Dia ngapain Kok gak damaikan Padahal Dia sama Bang Putin Ini kawan baik Dia tinggal telepon Si Putin angkat Kalau Kita yang telepon Entah nyambung Kemana Bahkan kalau Pak Jokowi yang telepon Saya gak yakin Putin angkat telepon Bisa jadi Ajudannya dulu Ajudannya angkat telepon Baru dia bilang Oh Pak Putin lagi sibuk Lagi sibuk Mau ngecek Dia punya tombol nuklir Bisa dipakai Apa enggak Tapi kalau Si Patrick ini Yang telepon Saya yakin Putin angkat telepon Mungkin Telepon pribadinya Putin pun ada Sama dia Jadi gak perlu Telepon ke Ajudannya Gak perlu telepon Ke Handphone Dinasnya Langsung ke Handphone pribadi Bisa jadi Ada ya Sama si Patrick ini Karena apapun ceritanya Guru spiritual itu Posisinya tinggi Dalam hidup seseorang Namanya dia yang Menjadi Tempat curhat dia Tempat konsultasi Setiap masalah Agama Setiap masalah Dalam hidup Si Putin ini Jadi aku Bingung juga ini Apakah si Kiril ini Ada di konsultasi Saat Putin nyerang Itu kan Mau nanya Pak Kiril Kira-kira Kalau saya bom Ukraina ini Saya serbu Ukraina ini Kamu setuju gak Terus kemungkinan menangnya Berapa persen Mana tahu Dia ada tanya Tetapi kan Sampai Detik ini Kita belum mendengar Si Kiril ini Memanggil Kedua Negara Tersebut Kedua pemimpin negara tersebut Untuk duduk Berdamai Terus ada lagi Yang Tadi nulis Di live chat Presiden Ukraina Pelawa Presiden Ukraina itu Bintang film Bukan pelawa Jadi dia bintang film Kayak Sule sama Andre Kalau Andre besok Jadi presiden Kalian juga bilang Dia pelawa Atau Sule tiba-tiba Jadi presiden Pasti kalian bilang Wah Indonesia punya Presiden pelawa Dia bintang film Dia bintang film Dan filmnya itu Film komedi Jadi Dimaklumi saja Dan itu gak ada hubungan juga Yang pasti dia ini Orang pintar Kalau gak pintar Gak mungkin dia Jadi presiden Terus Saya cuman agak Bingung gitu Melihat apa yang terjadi Dengan kedua negara ini Karena kan kita lihat Agak susah Agak susah Didamaikan oleh negara lain Contoh Kalau Amerika yang suruh damai Rusia gak mau dengar Pasti gak mau dengar Indonesia suruh damai kan Ya gak didengar juga Jadi sebenarnya Siapa yang cocok Menyuruh mereka berdamai Siapa yang cocok Menyuruh mereka ini Bisa saling Memaafkan Ya Saling mengasihi Seperti ajarannya Harusnya ini ya Pemimpin agamanya Paling cocok Apalagi ini Mumpung sama agamanya Kalau agamanya beda Agak susah Tapi kalau agamanya sama kan Kemungkinan lebih Besar gitu Ya Terus ada yang nanya Kenapa Cesnya Mau bantu Rusia Ya Cesnya itu Dia punya posisi Spesial Ya Jadi Cesnya itu Dia Otonomi khusus Dia negara dengan Otonomi khusus Dan itu Kalau orang bilang Barbarnya inilah Barbarnya Rusia gitu Sebarbar-barbarnya Orang Rusia Paling barbar itu Orang Cesnya Dan Cesnya itu Muslim ya Memang mayoritasnya Muslim Dan itu Negaranya si Kabib itu Yang mukanya Muka seperti itu Dia mukanya agak beda Dengan Rusia Jadi mukanya itu Muka si Kabib-Kabib itu Jadi Kenapa dia mendukung Rusia Ya karena dia merasa Gak ada ruginya gitu Selama ini Rusia Baik sama dia Rusia bantu dia banyak Ekonominya bagus Semua bagus Sedangkan si Ukraina ini kan Gak sadar diri gitu Tiba-tiba mau join NATO pula Tiba-tiba dia Pengen join NATO Sedangkan dulu Perjanjian negara-negara Pecahan Uni Soviet Itu gak boleh Mendukung Barat Memang ada perjanjiannya Mereka diberikan Kemerdekaan Tetapi mereka Tidak boleh mendukung Barat Mereka harus ada Di posisi netral Atau ikut ke Rusia Memang perjanjiannya Seperti itu Tiba-tiba mereka Mau ikut NATO ya Rusia ngeri-ngeri Sedap gitu kan Tiba-tiba markas NATO pindah pula Ke Ukraina Kalau pindah ke Ukraina Tapi kamu bilang Sama dia Yaudah kamu Urus sendiri Rumah kamu Tiba-tiba Tetangga kamu Join ke Musuh kamu Jadi Tetangga yang jauh disana Itu ada yang Gak suka sama kamu Tiba-tiba Tetangga kamu Pengen join sama Musuh kamu Tiba-tiba nanti Besok senjatanya Diarahkan ke kamu Diarahkan ke kamu Kan kamu ngeri-ngeri Sedap juga gitu Sama kayak Jepang ya Jepang itu agak Stres sekarang loh Karena dia bilang Cina itu Cina kan punya Persenjataan itu Luar biasa Dan semua Rudalnya Cina Yang disepan Semenanjung Laut Cina Selatan Itu arah rudalnya Itu Arahnya ke Jepang Arahnya itu ke Jepang Jadi kalau dia tekan Tembaknya itu ke Jepang Bukan tembaknya Ke Vietnam yang dibawa Atau ke negara lain Yang ada di bawah Dia gak tembak Ke arah bawah gitu Arahnya ke kamu Jadi macam tetangga kamu Tetangga kamu Tiba-tiba taruh senjata Di rumah dia Taruh machine gun Tapi machine gunnya Hadapnya ke rumah kamu Bukan ke depan Bukan ke sebelah kiri Bukan ke belakang Hadapnya ke rumah kamu Kamu mau tegur Gak bisa gitu kan Karena itu rumah dia Terserah dia dong Dia bilang itu untuk Pertahanan diri dia Saya taruh senjata Ya untuk pertahanan diri saya Tapi kan Kamu gak nyaman tidur Kamu buka jendela Lihat senjatanya Hadap ke kamu Kamu ke depan rumah Lihat senjatanya Hadap ke kamu Gak enak gitu Sama kayak saya Misalnya Todongkan senjata Sama kamu Saya todongkan Dari rumah kamu Dari rumah saya Tapi kan kalian Lihatnya ketakutan juga Kita kalau Dikodongkan senjata Pasti Gak nyaman Jadi itulah si Ukraina ini Jadi Ukraina ini sebenarnya pun cari Gara-gara juga Kalau kita lihat secara Adil ya Kalau kita lihat Berita-beritanya ya Semua anggap Rusianya yang penjahat Selalu anggap Rusia yang jahat Tetapi sebenarnya Rusia cuma ingin Membela Keamanannya Karena dia juga takut Senjata Di Piting Diarahkan ke dia Jadi sama gitu Kayak Korea Selatan sekarang Korea Selatan itu Negara Paling Pusing Negara Bapak Perjon Jadi Korea Selatan Dulu Atasnya musuh Korea Utara Kiri China China Pasti Lebih pro Korea Utara Dulu Guna Bang Cork Baja K Ya Hollywood Baja Terima kasih. 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 Kristen Ortodoks atau Kristen Jadul ya, baik itu Katolik maupun Ortodoks Timur, itu sama-sama punya hiraki. Masing-masing itu, maksudnya mereka itu punya hiraki itu yang sampai ke atas. Beda sama Protestan. Kalau Protestan itu tiap denom berdiri sendiri. Nggak bisa diatur. Contoh orang GBI nggak bisa atur orang HKBP. Orang HKBP juga nggak bisa atur orang yang lain. Tapi kalau Kristen Ortodoks sama Kristen Katolik, itu mereka ada hirarkinya. ada pemimpin tertingginya. Yang saya tanya, kan kenapa pemimpin tertingginya tidak bisa mendamaikan kedua negara yang bertikai? Kan yang saya bilang itu. Saya nggak bilang kenapa mereka perang. Ya, kenapa ini. Memang udah terjadi ya, Wes gitu. Yang saya tanyakan di mana pemimpinnya. Kan saya tulis ini. Ya, saya tulis di judulnya dengan jelas. Di mana Anda, Patrik Skiril. Di mana Anda saat ini lagi santai-santai tidur-tiduran? Lagi salto-salto? Atau lagi ngapain? Ini kan dua-duanya negara Ortodoks Timur. Ya, walaupun kita tahu Ortodoks Timur yang ada di Ukraina itu sudah memisahkan diri. Dia sudah minta pisah. Ya, udah minta pisah. Tetapi kan sesama Ortodoks Timur kalian masih bisa ngomong masih bisa nih didamaikan sesama Oten gitu. Sama kayak dulu saat Portugal berantem sama Spanyol ya. Zaman dulu Ortodoks sama Spanyol itu baku hantam. Terus dua-duanya dipanggil sama Paus Leo. Dia bilang kalian dua-dua negara Oten. Ya, kalian ini dua-dua kan Kristen Katolik. Ngapain kalian ribut? Udah, bagi dua ya kalian dua ya. Terus dibagilah Amerika sebagian ke Portugal sebagian lagi ke Spanyol. Buktinya bisa dia damaikan gitu kan. Bisa dia damaikan. Harusnya kan sebagai pemimpin agama ya didamaikan. Kan saya bilang itu. Bukan masalah wah itu politik atau enggak. Ya iya ini politik. Kita juga tahu ini ada kepentingan. Cuman kan saya tanya di mana Anda ya walaupun Anda gagal damaikan minimal bacot-bacot deh bilang di konferensi PR saya panggil dua-dua nih segeralah berdamai gitu kan. Walaupun mungkin dua orang ini enggak mau ikut. Minimal ada usaha gitu. Misalnya kayak contoh Pak Cien Bancai sama Ali Musa berantem. Dua-duanya teman saya. Dua-duanya murid saya. Dua-duanya ini murid saya. Minimal kan saya pasti panggil dua-dua ini suruh damai. Masalah mereka enggak mau damai itu urusan nanti. Minimal diusahakan. Minimal kan dipertemukan lah gitu. di mediasi. Ini kan enggak Patrick-nya malah santai ya. Mungkin dia lagi santai apa? Lagi nonton bioskop. Lagi midget dia mungkin ya. Saya juga enggak tahu gitu. Itu yang kita bahas. Jadi jangan tantrum. Oke ini juga dibilang. Sekarang Afghanistan lagi hancur-hancuran. Kenapa negara Arab salah ngopi? Itu kan enggak ada masalah. Ya itu enggak ada masalah. Mereka itu internalnya sendiri. Enggak ada hubungan. Internal sendiri. Terus yang kedua kan saya udah bilang. Kita enggak bisa pungkiri di Islam ini sekarang enggak ada pemimpin tertinggi. Siapa pemimpin tertinggi di Islam? Enggak ada. Karena kita bukan kilafah. Tidak ada pemimpin dalam agama Islam. Itulah waktu itu pingin dibuat Mekah dan Madinah itu enggak boleh tunduk dibawa Arab Saudi. Harusnya Mekah sama Madinah itu tunduk dibawa otoritas Islam. Jadi ada dewan Islam dipilih dari negara-negara oki dan dua negara itu jadi kayak Fatikan gitu. Jadi kayak negara kecil gitu. Jadi negara yang terpisah dari Arab Saudi dan nanti ada satu pemimpin seperti kilafahnya dia berlaku sebagai pemimpin agama. Waktu itu rencananya seperti itu. Cuman Arab Saudi kan enggak mau kasih. Karena kan bagi Arab Saudi Mekah dan Madinah itu kota penting ya. Salah satu kota yang menghasilkan duit paling banyak. Jadi mereka enggak mau lepas. Pada dasarnya itu harusnya enggak boleh punya mereka lagi. Karena kalau punya mereka Arab Saudi yang nentukan kamu boleh naik haji berapa orang. Kasian negara yang ribut sama Arab Saudi. Contoh kemarin Qatar ya. Qatar sama Bahrain itu sempat di stop dia punya jemaat haji. Kan kasian gitu. Harusnya enggak boleh kota suci itu harus terlepas dari politik gitu. Dan ada satu pemimpin yang bisa jadi kayak orang tua. Orang tua yang mempersatukan anak yang lagi ribut gitu. Tujuan kita cuman mempersatukan orang yang ribut kok. Ini yang kita tanya. Di mana si Patrick Kirin ini. Jadi nyambung dulu. Jangan enggak nyambung. Belajar dulu. Bagi oten-oten sadar dulu kita lagi bahas apa. Kita lagi ngajak supaya mereka ini damai kok. Minimal kan selain dari segi politik didamaikan dari segi pemuka agama juga harusnya membantu mediasi. Membantu mediasi gitu. Apalagi kita tahu si Kirin ini guru spiritualnya si Putin. Putin itu murid dia. Bayangkan gitu. Karena Putin itu murid dia saya rasa dia punya telepon pribadi. Punya telepon pribadinya si Putin. Kalau dia telepon eh kamu damai aja. Kan minimal Putin dengar gitu. Kalau Jokowi yang ngomong mungkin Putin enggak dengar. Tapi kalau guru spiritual yang ngomong kan pasti didengar gitu. Minimal pasti didengar. Jadi belajar dulu nih bagi oten-oten. Tirulah paus itu. Paus itu jelek-jelek kalau orang berantem dia damaikan. walaupun belum tentu berhasil ya. Coba lihat paus. Setiap ada negara Kristen yang ribut dia pasti duluan ngomong. Bedamailah kalian dua. Dia akan kesana gitu. Sering kita lihat paus itu kesana kemari untuk mencoba mendamaikan. Masalah orangnya mau damai apa enggak itu urusan orang. Minimal dia sudah usaha. Minimal kita bisa lihat dia berusaha gitu. Yang kita geram itu kalau orang enggak berusaha. Contoh gini. Kita misalnya bilang sama Pak Cian Bacai Pak Cian Bacai coba perbaiki dulu tuh barang itu ya. Ya pompa tuh rusak. Pak Cian Bacai udah coba udah tes-tes terus dia bilang bos enggak bisa nih. Nampaknya udah enggak bisa diperbaiki. Bawa ke spesialisnya aja gitu. Ya saya terima gitu. Sebagai bos saya terima kalau Pak Cian Bacai udah tes perbaiki enggak bisa. Baru kita pergi bawa ke yang benar-benar ahlinya. Tapi kalau saya belum apa-apa saya bilang sama Pak Cian Bacai Pak Cian Bacai coba perbaiki dulu pompa yang rusak itu. Pak Cian langsung bilang alam mana bisa bos. Ini pompa rusak ini gini. Menurut kalian kalau kalian jadi bosnya geram enggak? Pasti geram kan sama anggotanya gini. Ini belum belum di tes aja udah ngeluh gitu. Belum juga dicoba udah komplain. Ya sama gitu. Harusnya kita pingin melihat si Patrick ini berusaha mendamaikan. Terlepas mereka dua mau damai enggak itu urusan belakangan. Minimal kasih nampak lah kalau kamu kerja. Daripada kamu makan gaji buta nanti dibilang kan. Masa gaji diambil tapi damaikan orang aja susah. Jadi ini yang harus kalian tiru dari paus. Jelek-jelek si paus itu kalau perang coba kalian lihat setiap ada perang dia duluan ngomong loh. Apalagi kalau yang ribut itu sesama Oten dia pasti duluan ngomong. Jelek-jelek itu paus itu kemana-mana loh dia. Udah terbang kemana-mana untuk minimal ini ya kawar-kawar gitu. Apakah di belakang layar dia ada main yang aneh-aneh atau enggak sesuai omongannya itu urusan nanti. Tapi minimal dia ada kasih nampak dia kerja. Kalau yang ini enggak ada kerja soalnya. Yang sekarang ini yang ortodoks timur ini enggak kerja soalnya. Oke disini ada Pak Ucok Tepas. Assalamualaikum buat Bang Ucok Tepas. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Kedengaran Bang. Kedengaran-kedengaran. Ya mungkin tanggapan ya Bang Ucok Tepas. Ini sebagai pemimpin ortodoks timur kok enggak nampak ini si Kirilin ya? Iya. Gimana ya? Memang kalau saya justru kenapa paus membiarkan ini gitu? Bukan hanya Oh paus enggak ada ujungan Pak. Ini dua bukan negara dia. Dua-duanya negara ortodoks timur bukan negara katolik. Ya maksudnya kan pusat pimpinan bukannya turunan dari katolik Roma ke katolik ortodok itu bukan? Enggak. Mereka berantem. Enggak cocok mereka berdiri sendiri. Oh saya pikir itu keturunan dari katolik Roma Bang. Enggak. Oh iyalah. Kalau begitu ya. Dari 1000 tahun lalu dari katolik. Oh iya-iya-iya. Jadi ya gimana ya kalau dibilang memang Ukraina ini kan salah satu pusat ini ya kalau saya lihat dari berbagai sejarah pusat dari ortodok Rusia itu. Nah ketika dia menyangkut kebutuhan koalisi Rusia ini enggak pandang bulu kan gitu. Nah masalahnya kenapa itu sebagai tadi penasihat spiritual sebagai gurunya sebagai tuannya tidak di apa gitu ya dikasih gitu ininya. Mungkin Bang belum kerasukan roh kudus mungkin Bang. Jadi iya cobalah kita pikirkan nih Bang Henban saya ya seandainya dia pakai ajaran kasih tentu dia tidak akan memerangi apalagi sesama gitu ya. Nah masalahnya ini yang saya tahu nih Bang ya terlepas daripada itu ya kan ya kita berharap mereka damai karena apa ya beberapa koalisi dari Rusia ini adalah memang negara-negara Islam yang dulu memang pecahannya gitu ya dan Rusia ini memang termasuk apa ya tidak tidak begitu ini masalah agama dia sangat netral saya enggak tahu apakah Putin ini jangan-jangan sudah mualap diam-diam itu karena koalisi dia itu negara-negara Islam justru ya termasuk yang kemarin dihajar sama Ukra itu kan apa yang di samping yang negaranya itu Bang alah tiba-tiba lupa saya kan ini dia penyakitnya ah iya chestnya itu yang digas sama Ukraina sementara chestnya itu masih ras asli dari Rusia gitu kebetulan saja banyak Islam disitu dan ada sebagian memang wilayah itu satu tumpu itu ya yang memang disitu ada keturunannya orang-orang Ukraina nah itu satu tumpu itu di dalam wilayah chestnya ingat saya begitu ini yang mau direbut kembali oleh Ukraine ternyata ini kan karena memang orangnya di samping secara geneologi ya mereka masih orang-orangnya memang Rusia asli dan termasuk juga memang koalisi dari Rusia pecah Rusia kan gitu maka ya dia bela kan itu nah memang disini tidak melihat secara agama mungkin ini juga kepentingan politik apa ya perbatasan gitu nah sebagai negara yang kuat tentu dia melindungi itu chestnya ya sehingga yang sekarang kita lihat kan tentara chestnya itu ikut namanya juga koalisi dia gitu ikut dan mereka memang ketika ada memang foto-fotonya itu saat terang mereka sholat nah itu tapi saya pikir itu hanya dinamika dari kepentingan politik dan ekonomi ya karena kalau misalnya chestnya misalnya jatuh dan dihajar sama Ukraine tentu juga sesuatu yang sangat memalukan bagi sebesar Rusia ya itu nah tetapi tetap saja yang disayangkan Rusia yang memang tapi ini kita kenal sebagai pusat ortodoknya Rusia dia memang itu sangat kuat ternyata tadi yang sampaikan Kojulius itu ternyata penasehat spiritualnya sendiri membiarkan perang itu gitu ya mungkin itu karena posisinya memang apa ya Putin ini kan tidak tidak kalau saya melihat dari kesehariannya tidak begitu panatis gitu sehingga kepentingan negaranya lebih utama ketimbang secara agamis gitu ya walaupun orang-orang berpengaruh seperti tadi yang penasehat spiritualnya itu menjadi rujukan bagi dia tetapi tetap saja itu tidak mengubah keputusan dia gitu nah ini kan demi kepentingan politik dan ekonominya sebagai penguasa dunia lah kalau dibilang itu satu-satunya yang ditakuti oleh Amerika cuma dia kalau yang lain kan ngikut-ngikut gitu kan dan dengan kondisi seperti ini orang-orang banyak berspekulasi dan banyak berasumsi termasuk saya berasumsi tadi bahwa memang kebetulan belum dirasuki roh kudus gitu ya Bang Henbantjai makasih Kojulius itu sih dari saya lanjut saya nambahin ini bukan dari saya ini dari berita luar saya gak tahu ini seberapa besar berita medianya cuman dia tulis segini oke salah yang ini mana yang tadi oke mana ini oh ini Patrick Kirill of Moscow is not calling for peace in fact his Putin accomplished jadi dibilang bahwa si ini si Patrick Kirill ini tidak menginginkan perdamaian malah dia mendukung apa yang dilakukan oleh Putin bayangkan dia ini pemimpin agama bukan pemimpin politik kalau pemimpin politik ribut perang itu hal yang biasa hal yang wajar tapi pemimpin agama jangan padahal dia sama Putin kawan baik dari dulu dia kawan baik sama Putin bayangkan dia ini memang dia punya penasehat jadi aneh sekali jadi orang semua menuduh bahwa dia ini gak mau mencoba mendamaikan padahal dia punya kapasitas dia punya kapasitas untuk bisa menjadi mediator yang baik dia bisa menjadi mediator yang baik apapun ceritanya dia ini kan pemuka agama orang kalau dua-duanya agama yang sama berantem dinasihati sama dia pasti dengar gitu kita ibaratnya beginilah Bang Ucok Tebas ini preman preman besar misalnya Bang Ali Musa preman besar juga terus mereka saling bacok-bacokan berantem gitu tiba-tiba Pak Cien Bacen ini rupanya seorang ustad besar gitu ya Pak Cien Bacen ini ustadnya gitu terkenal di kotanya kalau Pak Cien Bacen ini ustad yang paling karismatik gitu ya paling disegani di kota mereka berdua ini terus Pak Cien Bacen panggilin mereka dua kok kalian dua nih saling bacok-bacokan gitu saling baku hantam menurut teman-teman ya segana-segana saya Ucok Tebas ini ya sama Bang Ali Musa dengar gak kalau Pak Cien Bacen ngomong pasti dengar enggak kalau kuku biarkan berantem enggak kuduli enggak 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 ketawa-tawa iya ini saya tengok lalu HP yang satunya ternyata ada tuh siapa namanya Agus Agus Nano dia kecak-kecak tuh iya benar katanya saya ngomongnya koplak katanya suruh naik sini debat semua orang kita manusia ini manusia ini seganas apapun dia setinggi apapun pangkatnya kalau ketemu pemuka agama biasanya dia segan tetap segan presiden pun kalau dia ketemu misalnya ustad atau ulama besar dia pasti akan segan juga itu memang udah fitranya manusia gitu ya memang seperti itu jadi harusnya kalau si Kiril ini mau dia bisa ya mencoba mendamaikan terlepas orangnya mau apa enggak itu urusan orang minimal dia mencoba kan enggak lucu juga kalau kita sampai harus kirim Nabi Luga ke sana untuk mendamaikan mereka dua gitu ya mana tahu kalau Luga yang damaikan bisa damai nih diketoknya kepala dua-dua oi kalian damai gitu kan saya ini utusan dari Yesus menyuruh kalian berdamai atau kamu kita kirim Nabi Luga ke sana tadi kan dah dibilang sama si cucuk tadi tu roh kudus itu belum belum lagi lari sama siapa tadi tu belum masuk bang belum masuk roh kudus itu belum masuk maka dibiarkan nah itulah tadi saya bilang ajaran kasih seharusnya kan eh jauh manusia jauh tu jangankan perang saya tu di Pondianak tu rumah saya tu dengan bandara nak tutur tak jauh dengan bandara apa di kubur raya tu jadi kadang-kadang tu ada latihan pesawat tempur latihan berapa bulan sekali tu kan pesawat tempur tu rewat itu saya dengar suara tu tak ada sawan saya suara pesawat tempur tu luar biasa suara tu sangat-sangat nak tu ya eh apa ni saya bilang terkejut apa lagi dengan perang ni seharusnya kan dia petinggi agama gitu kan pendamai itu betul tadi urusan ni mau damai tapi usahalah semua di sana juga pun ortodok juga di sini di apa di Moskow tu juga ortodok kan eh kau bilang lah sana tu gitu kan usah kita gitu kasihan rakyat kita ni gitu kan tapi dia tu memang tak berfikir mungkin nak bikin donasi Allah-Allah itulah tadi ya kepentingan politik ni kadang-kadang tu kan mengorbankan yang banyak itu lah betul kita kita dimana kita berpihak kalau ada hal begini kan gitu kan sama dalam Islam tu kalau orang ini damaikan dulu damaikan 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 kan gitu bukan sekali dua kali ini tentu mungkin dendam dendam siapa sih Patrick ini mungkin dendam lama tadi kan atau dia udah ketakutan dia nanti dengan Putin Putin ini sedang gak manusia ini kan nah gitu jadi itulah tadi ya peran peran tokoh agama ini ya kan memang berperan sekali untuk untuk perdamaian dunia gitu kan untuk perdamaian dunia ya walaupun dimana macam kita negara oke kan berusaha mereka ya berusaha mereka untuk damaikan ini mendamaikan itu terus apa namanya depomasi kan berarti usup kalah juga kan mantan wakil presiden gitu kan luar biasa deh depomasi untuk mendamaikan Mindanao dengan Napa itu kan kemarin sampai berhasil gitu kan nah beda dengan dengan sini kayaknya ya gimana ya dendam apa gitu kan apalagi mau ikut campur Nato kan oke jadi sebenarnya ya itu terlepas dari berhasil gak berhasil minimal usaha kalau orang gak ada usaha kita geram gitu belum berusaha udah ngeluh gitu kan kayak tadi saya cerita gitu misalnya saya bilang sama Pak Cian Bancai Pak coba dulu pindahkan barang itu gak bisa Pak C bilang belum dicoba udah bilang gak bisa jadi perlu diketok kepalanya gitu kan jadi sebagai orang ya kita pasti berusaha lah yang terbaik toh dua-duanya ini negara ortodoks timur gitu dan gak mungkin gara-gara kamu suruh damaikan tiba-tiba dia salah satu dari mereka bunuh kamu gak mungkin itu seorang patrik itu gak mungkin dibunuh sebejat-bejatnya orang gak mungkin dia bunuh dia punya pemuka agama jadi cobalah damaikan gitu kan bahkan di berita-berita ditulis dia gak pengen damaikan ini kan udah kacau sekali gitu kalau sampai berita aja bisa nulis bahwa si Kiril ini tidak pernah berniat mendamaikan Putin dan Ukraina gak berniat dia bayangkan gitu padahal kamu setiap hari baca Alkitab pemimpin tertinggi itu kan setiap hari baca Alkitab karena setiap hari ada sembahyang orang katolik itu gak kayak orang protestan kalau orang protestan seminggu sekali ke gereja kalau orang katolik itu mereka ada ibadahnya ya mereka ada ibadah Santa Maria terus ada banyak ibadah-ibadahnya gitu terus mungkin sudah usaha tapi gak terliput media ini medianya yang nulis coy baca coba medianya medianya yang bilang dia gak mencoba kok kok aku pula yang kau salahkan saya gak mikir jelek soalnya dari tadi saya cari anda tes carilah kalau gak percaya anda tes cari ada gak usaha dari Kiril ingin mendamaikan mereka berdua gak ada bahkan ini sumber dari katolik ini sumber dari katolik bukan saya yang tulis ini katolik sebenarnya gak ada hubungan dengan mereka ini dari katolik katolikku.com bukan aku punya website kepala gereja ortodoks Ukraina AS mengecam patrik Moskow Kirin dan Presiden Putin dia katakan apa nih bukannya dia terkejut dengan ketegangan antara kedua negara yang sudah berlangsung lama keretakan antara Rusia dan Ukraina bahkan meluas kerana agama bahkan disebut meluas kerana agama pada akhir 2018 dan awal 2019 umat kristian ortodoks di Ukraina mendeklarasikan kemerdekaan jadi ortodoks di Ukraina itu udah mendeklarasikan kemerdekaannya atau berpisah dari ortodoks Rusia yang sebenarnya sebagai ortodoks yang sah sebagai pemimpin semua ortodoks di dunia bayangkan gitu ini katolik ya entah kenapa katolik pergi iku-ikutan sebenarnya gak boleh juga itu kan urusan internalnya ortodoks timur ya enggak gini Pak Jules dia kan seharusnya kita jangan ortodoks timur katolik seharusnya kan mereka ini sama-sama penyembah Yahudi gondrong itu maksudkan ajaran kasih itu tunjukkan lah gitu kan tunjuk tamahkan gitu kan sebagaimanapun bila perlu pasang badan turun gak usah perang lah gak usah perang lah ini kan sama-sama penyembah itu penyembah Yahudi gondrong nah sementara katanya itu ngajarkan kasih cintai musuhmu bagaimana nak cintai musuhnya macam gini ini cita kan gitu atau roh kudus takut dengan nuklir dari rudal dari Rusia atau sebagainya kan jadi enggak ada enggak ada merasuki mereka enggak di jamah mereka nih tapi kok roh kudus itu malah malah jamah perempuan-perempuan tua yang saksi di menu bulu itu cubalah kau jamah sana tua siapa siapa ini kalau menurut saya memang kenapa ada pembiaran dari pihak penasehat spiritualnya pemimpin tertinggi nah ini ada pembiaran kenapa karena memang dari pihak oten-oten Amerika ini rakus-rakus mereka berusaha untuk mencaploknya ya tentu sajalah mereka marah maka roh kudusnya ya biarkan lepas lah itu saja jadi ini sudah menjadi koda rumpah artinya memang sebuah pintu untuk menuju kejayaan Islam itu saja kalau saya saya pandangnya secara positif saja jadi biarkan saja oten-oten mereka berperang nanti kalau oten selama oten sudah berperang mereka habis baru kita masuk nah gitu oke lanjut oke ya jadi kenapanya kita butuh mengirim luga nih ya jadi mungkin kita akan open donasi untuk mengirim luga ke sana mana tahu luga nanti di cave ya dia di cave di jembatan cave itu nungguin tentara Rusia kalau mau masuk dia bilang udah jangan kalian stop ya kalian gak tau siapa saya saya ini perwakilan Yesus di dunia gitu mana tahu nanti tentara Rusia terkejut gitu kan wah Yesus udah suruh mereka berdamai ya mana tahu benaran jadi nabi nanti si luga waklabu pun boleh gak dikitungkan itu untuk sana waklabu waklabu jual koyok kan dia pandai dia kan bisa jual koyok dia kan pandai jual koyok pandai jual koyok dia gak tahu putih dus dia gak bisa kemaskan kalau si luga bisa jadi kalau si luga kan dia berani ngomong kalau dia ini nabi gitu kan dan mereka juga tahu istilah nabi itu gimana jadi kalau sampai nabi yang udah ngomong kan mana tahu mereka bisa takut gitu kan stop lah minimal prajurit-prajurit yang terkejut ini ada nabi gitu kan gak mungkin tiba-tiba berani berani di bedan perang gitu oh iya ahi Julius Bang Hen ketawa-tawa memang di komen-komennya itu saya baca lucu-lucu memang jadi saya saya sekarang malah lagi perhatikan orang komen-komen ini lucu-lucu jadi apa ya ini yang lucu nih oten ini yang pasti patria gak ikutan kompor-komporin perang ya yang pasti dia kalau komporin perang dipecat dia ya kalau sempat ada patria yang komporin perang dia dipecat pasti coy gak mungkin dia dikasih jadi pemimpin terkini lagi kalau kalau luga kesana orang-orang Rusia itu kan ketawa tapi kayak kayak apa tarak tapi 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 Nato Nato memang pengecut Nato pengecut Nato itu mau bikin gara-gara setelah tragedi ini terjadi mereka lari tuh jadi memang oten itu kerjaannya suka mengadu domba nah sekarang yang diadu domba oleh karena Putin ini Rusia ini dekat sama Oman Islam maka mereka yang dicoba untuk diadu domba gitu ya dan ini berhasil mereka tapi saya senang-senang saja karena apa di di pihak Rusia itu ada tentara-tentara muslim yang yang saleh-saleh yang dimana mereka tidak antam buta ya kalau pun ada orang-orang tua mau dia muslim mau dia tidak muslim itu mereka tolong kalau seandainya mereka terlunta-lunta mereka tolong dan mereka evakuasi padahal itu musuhnya ya maka disinilah sangat mengharukan saya jujur bangga dengan Chesnia ini jadi biarlah Oten sama Oten berkelahi ya umat Islam kita menonton saja setelah itu kalau sudah ramai Oten sudah mulai berkurang dan mulai berpikir ternyata ajaran kasih itu pun tidak mampu melerai dari segala sesuatu apa yang terjadi petaka ini maka mereka akan menyadari hal itu dan Islam akan berjaya di kemudian hari itu harapan saya jadi kalau kalau Islam berjaya dan mempunyai bendera mempunyai pemimpin di di dunia maka sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Putin bahwasannya inilah akibat jika mana ada negara adidaya itu hanya satu maka ini yang akan terjadi dia adu doba sana adu doba sini jelas Putin ngomong seperti itu dan itu ditujukan kepada Amerika nah itu jelas makanya pemimpin tertinggi itu tidak mahu damai oleh karena mereka mengerti bagaimana orang-orang Amerika itu serakah dan ragus tapi saya senang jadi umat Islam akan terlindungi jika mana otan-otan sudah pada perang sendiri-sendiri antara mereka perang kilafah itu berdiri maka umat Islam akan terlindungi apapun itu etnisnya apapun itu sukunya apapun itu bangsanya selagi dia muslim dia akan dilindungi dengan satu bendera itu doa saya oke monggo lanjut oke silahkan dari yang lain ada lagi mau tambahin ada yang nanya aku dimana dapat avatar itu kan avatar lugang aku lugang ini harusnya kita butuh nabi ke sana jadi kita butuh nabi yang bisa mendamaikan mereka di sana jadi santai ini ada yang ngamuk padahal kita bahas bagaimana peran dari pemimpin agama tertinggi harusnya kan dia sebagai pemimpin agama dan politik itu dua hal yang harus balance dimana itu saling menasehati jadi pemimpin agama itu funginya adalah menasehati pemimpin politik sama kayak zaman nabi-nabi dulu itu kan nabi dulu dipakai untuk menasehati raja-raja jadi raja-rajanya dinasehati kalau sekarang gak ada raja yang namanya presiden atau penanda menteri sebagai pemimpin dia harusnya nasihati cuman ini kan gak dinasehati jadi maklumnya aja mungkin dari saya udah cukup nih jangan dulu jangan dulu ini masih ramai nih saya suka nonton komen-komen ada lugar .com segala macam keluar nih malah edis katanya dituruh naik sapu terbang ke sana kirim ke sana edis 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 gak salah ya jadi kasihan edis nanti sampai sana duluan gosong udah gosong disini nanti disana gosong lagi kasihan lah mungkin gak apa-apa lah saya rasa udah cukup kita jangan lagi nambah-nambahin nanti tambah kejang-kejang oten gak bisa tidur nanti nekat pergi ke sana pula deh besok ya mungkin dari bang ucok tobas sedangin mau ditambahin melihat seharusnya apa yang dilakukan oleh pemimpin kristen tertinggi ya yang ortodoks timur ini paus aja sebagai pemimpin yang bukan agama di sana dia udah mencoba itu kalau aku sih gini sebagai pemimpin tertinggi katolik ortodoks ya ya mungkin dia bisa ini ya indomisasi ini kan lagi perang dia bisa lakukan indomisasi di area perang paling gampang itu gak repot-repot aku ambil contoh ya inilah bayangkan ya paus-paus yang dari katolik ini padahal gak ada hubungan dengan agama dia ini beritanya paus ya dobrak protokol diplomatik paus Franciscus datangi kedutaan Rusia bahas soal Ukraina padahal dia gak boleh kesana karena gak boleh karena secara prosedur itu melanggar tapi dia dobrak demi apa demi mencoba mendamaikan ya datangi kedutaan Rusia bahas Ukraina dia aja yang bukan pemimpin agama di sana ya dia memang pemimpin agama katolik tapi dia gak ada kekuasaan di Ukraina dan Rusia karena Rusia dan Ukraina itu ortodoks timur dia aja mencoba dia aja mencoba ini yang yang disananya kok gak mencoba apa-apa kan memalukan iya 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 memang ini tadi bang roh kudisnya belum belum masuk gitu satu lagi gini Putin ini kan apa ya sebenarnya dia lebih berpikir secara nasionalisnya aku salut ini dia tidak memandang apa ya ortodok atau protestan atau apa gitu dia tetap posisinya adalah sebagai negarawan sejati saya salut dan buat rekan-rekan ini ya kalau mau bantu silahkan yang protestan bisa kan itu kojulius kan dari sini mereka mungkin gak bisa bantu tenaga untuk teman-teman di Ukraine ya kan bisa saja kirim apa ya perpuluhan atau apalah itu supaya bisa itu bantu kotobatan dan sebagainya itu sebagai bentuk ini aja sih bentuk sesama Kristen lah walaupun beda gitu mungkin gak apa-apa kalau saya saran saya begitu sih walaupun misalnya kebetulan di Rusia banyak tentaranya yang muslim ditambah dengan koalisinya juga negara muslim yang di sekitarnya itu apa ya tidak 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 bisa sih bisa saja seperti komentarnya apa yang tadi itu yang dari pemimpin ortodok dari Rusia tadi itu bisa mengakibatkan agama gitu kan nah masalahnya kan ini sesama ortodok Rusia loh nah itu kan harusnya kan memang didamaikan oleh pimpinan tertinggi ke kristenan di sana kalau tidak mampu ya kita kirim luga itu sudah wajib sudah pasti luga ya mungkin bisa saja didampingi oleh Edis terputar supaya lebih ini bisa juga karena disana banyak juga ini ya yang mungkin apa ya butuh pemahaman tentang Al-Quran mungkin supaya Edis bisa masuk yaudah aku itu aja kok yaudah yaudah saya mau ada janjikan oke siap siap lanjut sama dikit aja jadi Edis dengan Resulubis dengan itu dia hitung-hitung ini banyak rongsokan di sana dia bilang ada yang ngumpul-ngumpul rongsokan tuh karena mulai banyak rongsokan besi-besi ya ya satu lagi mungkin Herdi Bang Herdi Herdi Pendong bisa itu masuk juga Demian bisa ke sana karena mereka ini sama-sama apa ya berjibaku itu sama-sama pejuang itu lanjut tutup kajian tutup aja tutup aja nanti roh-rohnya ngamuk-ngamuk disini nanti saya Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi